Yo, yo, yo! Balik lagi bersama gue, Yohanes Edo. Oke, di episode kali ini, gue akan membahas salah satu game yang populer di masanya dan dibuat secara NFT. Untuk itu, let's check it out! Di channel ini, gue akan membahas seputar penghasil cuan di dunia kripto. Mulai dari review NFT game, membahas koin, memperdalam game NFT seperti Axie Infinity, beserta dengan tips dan triknya. Terima kasih kepada kalian yang sudah melakukan subscribe. Jangan lupa untuk kalian yang belum, silahkan like, komen, dan subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan untuk mendapatkan informasi terbaru tentang dunia kripto. Terutama untuk menghasilkan cuan-cuan-cuan tentu. Disclaimer, semua video di Yohanes Edo Channel bersifat edukasi. Segala saran dan spekulasi yang saya akan membukakan di video ini hanya merupakan opini saya pribadi. Semua resiko atas pembelian dan transaksi apapun di dunia kripto menjadi tanggung jawab penonton masing-masing. Oleh karena itu, do your own research. Lakukan riset mandiri sebelum kalian memputuskan untuk transaksi di dunia kripto. Oke, gamenya adalah Ragnarok. Siapa yang gak tahu Ragnarok? Apakah kalian bermain? Saya bermain dari Ragnarok pertama. Dan jadi ketahuan kan berapa umurnya kan? Karena memang ini adalah game pertama yang dulu membuat saya lumayan sering bermain game. Internet terutama. Nah, ada kabar gemilanya adalah mereka membuat versi NFT. Dan ini masih benar-benar early. Jadi buat kalian yang mau mencari cuan, karena kalian tahu kan, game NFT itu biasa cuannya itu di awal-awal. Karena ini masih awal banget, kalian bisa buru-buru pre-register. Kalian bisa masukkan email kalian. Tentu saja saya sudah pre-register. Nah, mereka berkata bahwa ini adalah pay to earn dan free to play. Jadi udah gratis bisa dapet uang. Tapi tentu saja yang namanya NFT. Kalau yang namanya free to play, kalian bisa bermain gratis tapi untungnya kecil. Kalau montonnya gede, ya beli NFT-nya. Itu sudah pasti ya. Oke, berikutnya adalah kalau kalian pre-register, kalian akan mendapatkan hadiah. Mumpung masih awal nih ya. Ini baru keluar kurang lebih 10 hari yang lalu. Kalau saya tidak salah, resmi dari Ragnarok-nya. Jadi kalian bisa buru-buru update. Dan juga jangan lupa like, komen, subscribe. Dan juga klik tombol lonceng. Karena kalau ini sudah resmi keluar, tentu saja akan gue review. Dan tentu saja gue akan coba mainkan. Karena ini mengenang masa-masa dulu waktu saya masih muda. Sekarang juga masih muda sih. Hadiahnya ada Magic Hourglass. Kalau 25 ribu, sekarang masih 50 ribu. Dapat Lucky Customable Box. Kalau 75 ribu, dapat Beginner Card Box. 100 ribu, Custom Box. 200 ribu, dapat Basing Equipment Box. Dan On Buff Point Word 10 on it, kalau 300 ribu. Mereka berkata ini adalah game pertama Ragnarok Online. Versi Pay to Earn Game. Kalau kalian ingat, Ragnarok sudah banyak membuat versi-versinya. Mulai dari yang game pertama yang gambar yang masih begini nih. Lalu game kedua yang sudah lebih 3 dimensi. Lalu versi mini gamenya. Nah, mereka mengklaim bahwa ini ada Free to Play, Play to Earn, dan NFT Game. Tapi seperti yang balik lagi gue ingatkan. Yang namanya NFT Game, nggak mungkin nggak bayar. Kalian bisa main gratis, tapi dapat cuannya kecil. Kalau mau dapat cuannya besar, beli NFT-nya. Kalau ada pertanyaan, Bang kenapa sih harus kayak gitu, kenapa nggak gratis aja dapat untung gede? Kalau semuanya gratis dan nggak ada yang beli, pertanyaannya. Yang mau menghasilkan uang buat kalian main tuh siapa? Pasti orang yang beli NFT-nya. Karena gamenya itu berputar siklusnya. Berikutnya adalah Job. Ini mengenang masa-masa lalu. Nah, ini kalau bisa dibilang versi dari tengah-tengah ya. Belum akhir banget, tapi nggak awal juga. Kalau awal banget itu misalkan Swordman. Baru ada ke Knight. Nah, sekarang udah ada Knight dan Lord Knight. Mage, udah ada Wizard dan High Wizard. Archer, Hunter dan Sniper. Merchant, udah ada Blacksmith dan Wisesmith. Thief, udah ada Assassin dan Assassin Cross. Ini adalah favorit saya kalau buat PvP. Aqualite, Priest dan High Priest. Favorit banyak wanita. Dan banyak banget Hode. Yang berpura-pura jadi Priest, minta barang, dan minta uang. Siapa yang merasa begitu? Semoga tidak. Disini belum ada second job. Misalkan Swordman itu bisa jadi Paladin. Nah, disini belum ada. Favorit saya itu Archer, Thief, dan Swordman. Dulu saking sering main game ini, saya buat semua jobnya. Karena dulu salah satu game favorit saya. Apa aja yang ada disini? Yang pertama adalah Exchange. Everything. Kalian bisa beli, jual, dan trade item. Kalau dulu kalian jual itu harus jual Zeni. Beli item harus tuker Zeni dulu, bayar ke orang. Harganya bervariasi. Nah, kalau sudah NFT, semuanya harganya bisa cek di pasaran. Tidak ada penipuan-penipuan dan harganya sudah lebih terbuka. Dan jangan lupa harusnya lebih cuan. Kenapa? Semua orang bisa jual beli. Kalau zaman dulu hanya orang yang niat jual beli yang bisa. Kalian dingung jual di mana? Beli di mana? Sekarang semuanya terjual bebas. Karena adalah NFT. Semoga bisa masuk ke trading besar. Seperti Binance, Soko Crypto, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah Explore the Labyrinth. Kalau bisa dilihat ini seperti kalian bermain. Kalau dulu di RO juga ada Labyrinth. Tapi ini mungkin untuk mendapatkan hadiah-hadiah. Ini ada box-boxnya. Dan apa ya ini? Tanda-tanda selalu. Tapi juga ada bossnya nih. Ada Eclipse. Itu adalah boss dari Lunatic, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah Party Assemble. Jadi kalau bisa dilihat kemungkinan di sini kalian harus berteman dengan banyak orang. Untuk melakukan raid atau bekerjasama untuk melawan musuh. Berikutnya adalah Real Time PvP. Tentu saja banyak yang senang dengan PvP. Makanya mereka berlomba-lomba untuk membeli item yang mahal sekali. Untuk biar keren di PvP. Nah, di sini akan ada Real Time PvP juga. Begitu adalah MVP Boss Fight. Dimana kita bisa melawan bossnya, MVP. Jadi kalau kalian bisa membunuh bossnya, akan tersenangnya MVP di kepala kita. Nah, pertanyaannya adalah. Apakah di sini kalian bisa masuk roomnya secara otomatis? Atau kayak jaman dulu? Kalian harus catat jamnya. Jam berapa itu matinya? Kalian harus cari lawannya. Kalian teleport-teleport, terbutan sama orang lain. Berikutnya adalah customization. Kalau Ragnarok, gue itu nggak heran sih ada customization. Karena dari versi sebelumnya sudah banyak customization. Terutama agar kalian mendapatkan keren-keren. Contohnya topeng ini. Ada daun, ada ear elf ini. Itu efeknya nggak gitu bagus. Tapi kelihatannya cute dan keren. Ini yang membuat orang berame-rame membeli. Walaupun harganya nggak usah akal. Dengan efek yang biasa-biasa saja. Apa tantangan dari RO? Kalau dulu kalian sering main, tantangannya adalah bot. Nah, kita tunggu saja apakah bot ini akan di berantas di basmi. Atau ada bot-bot resmi kayak beberapa game. Dimana kalian bisa bayar untuk jalan sendiri. Atau seperti apa, kita tunggu saja. Oke, segitu aja review singkat dari saya. Dari Ragnarok Labirin NFT ini. Ini masih benar-benar li. Jadi kalau bisa kalian pada register. Kalau sudah mulai, kalian bisa main duluan. Karena game itu beberapa bulan awal selalu paling cuan. Setelahnya, kalian tinggal keruk dan ambil untungnya aja. Itu adalah cara yang saya pelajari dari beberapa NFT game yang baru-baru ini ada. Tentu saja jangan lupa like, komen, subscribe. Karena gue akan bahas game-game tentu saja yang cuan dan menurut saya bagus. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di episode berikutnya.